Kisah apel dan semut merah Di sebuah hutan hiduplah seekor semut merah Ia sangat rajin sekali mencari makan Semut merah menyusuri hutan tanpa lelah Ia berjalan untuk mencari makan Setelah berjalan sekian lama Akhirnya si semut pun menemukan sebatang pohon apel Dan buah apel pun berjatuhan di mana-mana Tanpa berpikir panjang Akhirnya semut mengangkat sebuah apel Atau ternyata apel ini sangat berat Bagaimana caranya aku bisa membawa apel ini ya? Ketika sang semut merah sedang memikirkan cara untuk mengangkat apel Tiba-tiba temannya pun datang Hai kawanku, apa yang tentangmu lakukan? Kau kawanku begini Aku memang semut ingin membawa apel ini pulang Tapi ternyata aku tidak sanggup membawanya sendiri Maukah aku menolong aku membawa apel ini pulang? Akhirnya kedua semut itu pun bersama-sama mengangkat apel dan membawa pulang ke sarang Oh kawanku, terima kasih karena kau memang membantu aku Sama-sama kawan, kita memang harus saling membantu Nah teman-teman, itulah alasan kenapa kita harus meminta tolong dan berterima kasih pada siapa saja yang telah membantu kita Demikianlah kisah apa yang sebut Sampai jumpa